Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasanya kita taruh sengaja tema ini di 10 hari terakhir Karena biasanya kan dalam tradisi kita itu Di sana ada zakat, di sana ada infak, ada sedekah Ada juga yang lain Tapi kita akan berbincang dengan Mbak Aliza Wahid Beliau adalah koordinator nasional jaringan Gus Durian Yang belakangan ini sangat sibuk sekali Dengan Gus Durian Peduli Mbak Aliza, wah keren sekali Nanti mungkin bisa sedikit elaborasi soal itu Nah, sedikit tentang ibadah puasa dan soliditas sosial Saya ingin cerita, saya ingin berbagi sedikit bahwa Ibadah puasa itu kan sebetulnya adalah Boleh dibilang sebagai momentum Dan untuk penempaan diri Menjadi pribadi yang salih secara spiritual dan secara sosial Artinya ketika seseorang menjalankan ibadah puasa itu secara baik Itu pasti ada perubahan pada dimensi sosialnya Jadi bukan hanya perubahan perilaku menjadi individu yang lebih baik Tapi secara masyarakat juga mesti ada implikasinya Jadi menjadi pribadi yang taat kepada Allah Katakan begitu Juga baik secara sosial Jadi wujudnya adalah Mengorientasikan hidup itu kepada soal-soal kemanusiaan Orang seperti tokoh, seperti Gus Dur, seperti Ca'anur Itu kan banyak bicara soal itu Nah, inilah inti dari ajaran agama Jadi ibadah puasa itu tidak mencetak seseorang itu Menjadi, katakanlah ya Secara ini menjadi pribadi yang egois Jadi hanya soleh secara pribadinya Tetapi juga menjadi manusia yang solid ya Katakan begitu Nah, inilah yang apalagi di tengah pandemi seperti saat ini Tentu saja Kepedulian itu menjadi sesuatu yang sangat penting Jadi katakanlah ibadah itu Dalam situasi seperti yang kita alami tahun ini Itu seperti mengasah batin kita menjadi semakin peduli Memang pertajam intuisi itu menjadi Lebih berempati terhadap situasi orang lain Jadi mungkin ini akan kita perbincangkan pada sore hari ini Dengan Mbak Alisa Tanpa perpanjang kalam 20 menit Mbak Alisa Untuk memaparkan pikiran-pikiran Mbak Alisa Nanti kita dialog dengan teman-teman 20 menit sisanya Silahkan waktunya untuk Mbak Alisa Oke, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan IG Live pada sore hari ini Ini hal baru untuk orang-orang seperti saya ya Yang sudah uzur Jadi masih belajar nih Bagaimana caranya ber-IG, ber-Instagram Live itu Kayaknya pandemi COVID-19 Yang membuat kita memang mengubah semua gaya hidup kita Itu membuat kita juga akhirnya saya, Mas Rosi Kalau Mas Rosi masih adik saya nih Kalau saya ya Saya mukanya aja yang kelihatan masih muda Sebetulnya usianya ya itu Abad lalu gitu ya Tetapi juga menarik sekali karena Sesungguhnya ketika kita bicara Kemudian solidaritas sosial Kemudian juga bicara tentang hubungan-hubungan Atau apa namanya Habluminan nasi ya dalam hal ini Justru teknologi informasi bisa membantu kita nih, Mas Itu yang dialami oleh jaringan Gus Turian Tentu dengan Gus Turian Peduli Kalau zaman dulu yang namanya Mendapatkan sumbangan dari orang banyak Misalnya itu Benar-benar harus bertemu Atau ketika sudah agak lebih canggih dikit Itu menitipkan kotak amal Yang kotak-kotak bening-bening itu Di toko-toko Begitu Yang orang lewat nyumbang Kemudian nanti kita sebagai Apa namanya Misalnya yasan apa gitu Itu nanti harus ngambil gitu Sementara dengan teknologi informasi Itu kemudian Apa namanya Perilaku-perilaku menyumbang Atau bersolidaritas itu menjadi Lebih dimudahkan gitu Nanti saya akan cerita lebih panjang ya soal itu Tetapi Intinya adalah kemudian Kalau saya menilai Puasa kita kali ini Puasa itu kan pada dasarnya Memang kita diminta untuk Untuk Memekakan diri Memekakan diri itu apa ya Membuat diri kita lebih peka Membuat diri kita lebih peka Kita diberi Memang perintah Allah adalah Berpuasa itu Adalah ibadah untuk Allah Kita berpuasa untuk Allah Tetapi di dalam ibadah puasa itu sendiri Ternyata kita diminta untuk Memperbanyak Apa namanya Memperbanyak empati kita Atau pemahaman kita Senasib perasaan Membangun perasaan Senasib sepenanggungan Dengan orang-orang lain yang Lebih Lebih tidak beruntung Gitu ya Dibandingkan kita Karena itu kemudian Apa namanya Perintah Atau Himbawan Atau Apa namanya Ajakan untuk bersedekah Lebih banyak di bulan Ramadan Itu kemudian juga Banyak sekali Begitu Kita juga tahu bahwa Kalau berpuasa itu adalah Berpuasa itu adalah Perilaku atau tindakan Untuk meningkatkan ketakuan kita Kepada Allah Maka ketakuan kita kepada Allah itu sendiri Ukurannya juga Salah satunya adalah Bagaimana kita bersikap Kepada Orang-orang lain Atau kepada Masyarakat di sekeliling kita Seperti kita tahu Mas Yang namanya Manusia itu kan Tugas utamanya Adalah sebagai Halifah fil'ar Ya Perintah kepada Manusia adalah Untuk menjadi Halifah fil'ar Membang Apa namanya Menjadi wakil Tuhan Di muka bumi Atau Menjadi pengelola bumi Begitu Dan Wujudnya seperti apa Wujudnya itu adalah Untuk membangun Kemaslahatan Di muka bumi Yang ujungnya nanti Kalau kita yang muslim Itu kemudian Kemaslahatan itu Akan menjadi bukti Bahwa Islam Adalah rahmat Sebagai Bagi semesta Gitu Jadi Islam rahmatanil alamin Sebagai Tugas Utama Bahkan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang turun Dalam Apa namanya Ayat Wa ma'arsal Naka Illa rahmatanil alamin Itu Wujudnya adalah Dengan membangun Kemaslahatan itu sendiri Jadi Kalau kita bisa Memakmurkan bumi Bisa membangun Kemaslahatan Di muka bumi Maka Nanti akan Terwujudlah Islam sebagai Rahmat Bagi semesta Begitu Nah Cak Nur Gustur Itu Sangat kuat Mengingatkan Bahwa Islam Rahmatanil alamin Titek Gak pakai syarat Ya Gak pakai Bukan Islam Rahmatanil muslimin Dan juga Bukan Islam Rahmatanil alamin Kalau muslimnya Mayoritas Atau Kalau ini Ini Gitu Gak ada Tidak ada Seperti itu Nah Apa namanya Bagaimana Kemudian Mewujudkan Kemaslahatan Itu Itulah Yang kemudian Menjadi Pertanyaan Bagi kita Gitu Dan itu Bisa diwujudkan Dalam banyak Sekali Banyak Sekali Bentuk Gitu Salah satunya Misalnya Salah satunya Kalau Di dalam Di dalam Apa namanya Di dalam NU Di dalam NU Itu ada Semangat Kubul waton Minal iman Itu juga Salah satu Wujud Untuk membangun Kemaslahatan Di muka Bumi Kan Gitu Itu juga Salah satu Upaya Untuk Mewujudkan Islam Rahmatan Nilalamin Tetapi Dalam Konteks Watonia Gitu Di Ruangan Dimana Kita Tinggal Begitu Nah Berarti kan Kemaslahatan Dibawa Dalam Konteks Watonia Gitu Atau Kalau kita Mundur Sedikit Ajaran Kiai Haji Ahmad Siddiq Terkenal Terkenal Sekali Bahwa Kalau ingin Mewujudkan Islam Rahmatan Nilalamin Maka Seorang Muslim Di Indonesia Harus Menegakkan Tiga Ukwah Secara Bersama-sama Yang pertama Ukwah Dengan Hukum Allah Itu Juga Tidak Membuat Kita Kemudian Menerima Demi Ukwah Islam Kita Boleh Bersimpati Kepada ISIS Misalnya Yang Gak Begitu Juga Jadi Ukwah Islam Harus Yang Selaras Dengan Kemaslahatan Itu Sendiri Yang Kedua Ukwah Watonia Ukwah Sesama Warga Bangsa Sehingga Kemudian Di sini Solidaritas Kita Sebagai Sesama Warga Indonesia Itu Harus Muncul Yang Ketiga Ukwah Basaria Yaitu Persaudaraan Sesama Manusia Atas Nama Kemanusiaan Hanya Kalau Menurut Kaya Ahmad Siddiq Dan Ini Kemudian Diadopsi Secara Utuh Oleh Nantotul Ulama Hanya Kalau Seorang Muslim Di Indonesia Menegakkan Tiga Ukwah Ini Maka Islam Rahmatan Nilalamin Bisa Mewujud Di Indonesia Nah Jadi kita coba Lihat ya Bahwa Ternyata Urusan kita Dengan Allah Itu Bukan Hanya Bukan Hanya Urusan kita Dengan Melalui Ibadah-ibadah Ritual Tetapi Tugas Islam Rahmatan Nilalamin Itu Kemudian Turun Kemudian Dalam Bentuk Solidaritas Kemanusiaan Solidaritas Sebangsa Gitu Dan Solidaritas Sesama Agama Sesama Muslim Dalam hal ini Nah Kalau Kita Bicaranya Saja Sudah Pukwah Sudah Solidaritas Itu Sebagai Apa Pilarnya Mewujudkan Islam Rahmatan Nilalamin Maka Tidak heran Kemudian Apa Namanya Sikap Polas Asih Itu Menjadi Sikap Yang Dikuatkan Di dalam Kehidupan Seorang Muslim Gitu Apa Namanya Adil Kemudian Apa Namanya Welas Asih Kerjasama Tahun Itu Semua Hal-hal Yang Terus Menerus Di Diperkuat Di dalam Di dalam Diri kita Sebagai Seorang Muslim Begitu Nah Puasa Ramadan Itu adalah Yang Momen Yang Paling Apa Paling Khusus Sudah Disiapkan Dalam 12 Bulan Ini 12 Bulan Yang Penuh Dengan Kehidupan Keseharian Kita Yang Kadang-kadang Kita Ini Apa Namanya Kayak Jalan Terus Menerus Berjalan Terus Menerus Tanpa Sempat Beristirahat Kita Diberikan Waktu Bulan Yang Khususus Bulan Yang Mulia Untuk Kita Beristirahat Untuk Kita Bermuhasabah Refleksi Saya Udah Sampai Mana Recharging Terutama Untuk Recharge Hubungan Kita Hablu Min Allah Itu Yang Diperkuat Dengan Perintah Untuk Memperbanyak Ibadah Di Bulan Ramadan Saya Saya Ingat Saya ingat Sebuah Cerita Gini Ada Seorang Tukang Kayu Dia Masih Muda Dia Mulai Bekerja Di Apa Namanya Di Logging Penebangan Kayu Di Hutan Penebangan Pohon Di Hutan Begitu Nah Karena Dia Masih Muda Dia Semangat Sekali Lalu Dia Mulai Menebang Dari Pagi Sampai Sore Dari Pagi Sampai Sore Nah Karena Dia Dibayar Per Pohon Maka Dia Pengen Menebang Sebanyak Pohon Gitu Tapi Kok Ternyata Pohon Yang Dia Tebang Hanya Segini Gini Aja Gitu Sementara Ternyata Ada Orang Yang Lebih Tua Di Dalam Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Apa Perkebunan Itu Juga Yang Ternyata Kok Lebih Banyak Pohon Yang Ditebang Gitu Maka Kemudian Pertanyaannya Adalah Kok Bisa Orang Tua Bisa Lebih Banyak Pohon Yang Dia Tebang Bertanyalah Si Anak Muda Ini Kepada Si Tukang Kayu Yang Lebih Tua Ini Pak 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 Saya Pengen Tahu Kok Bisa Sih Anda Menebang Pohon Lebih Banyak Daripada Saya Saya Ini Kan Lebih Mudah Lebih Kuat Lebih Sigap Bapak Kan Sudah 70 Tahun Tapi Kenapa Bapak Itu Menebang Lebih Banyak Pohon Daripada Saya Lalu Si Orang Tua Ini Menjawab Bahwa Ketika Ketika Dia Habis Menebang Sebuah Pohon Dia Akan Selalu Menajamkan Lagi Mengasah Lagi Gergajinya Sementara Dia bertanya Kamu Saya Lihat Kamu Tidak Pernah Mengasah Gergajimu Kamu Pakai Dari Pagi Sampai Sore Bahkan Besoknya Pun Kamu Tidak Asah Sampai Benar Tumpul Baru Kamu Asah Nah Sebetulnya Kehidupan Spiritual Kita Juga Begitu Akan Bisa Memandu Kita Akan Selalu Membuat Kita Tajam Sebagai Manusia Kalau Kita Sering Mengasah Nah Yang Sering Terjadi Kita Kurang Mampu Atau Kurang Melakukannya Dengan Sengaja Sehingga Kemudian Kita sibuk Dengan Rutinitas Kita Sehari Hari Lalu Ketajaman Spiritualitas Kita Menumpul Berkurang Karena Sudah Digerus Kehidupan Sehari Hari Yang Penuh Dengan Masalah Ini Berantem Dengan Pasangan Berantem Dengan Anak Berantem Dengan Tetangga Berantem Di Sosial Media Apalagi Sekarang Berantem Itu Sekarang Non-stop Karena Di Sosial Media Itu Non-stop Ini Semakin Membuat Kita Berisiko Untuk Lebih Tumpul Secara Spiritualitas Sebagai Umat Muslim Kita Seharusnya Bersyukur Bahwa Kita Diberikan Satu Bulan Yang Diminta Khusus Untuk Kita Mengasah Spiritualitas Kita Nah Spiritualitas Itu Tidak Bisa Hanya Sebatas Ritual Kita Kepada Tuhan Tapi Tapi Juga Diwujudkan Dengan Tadi Islam Rahmat Al-Alamin Bentuknya Bagaimana Nih Ada yang Mengingatkan Disini Mas Hilmi Huda Katanya Dalam Konteks Kehidupan Dalam Konteks Lingkungan Hidup Bagaimana Iya Betul Kalau Kami Di Kebetulan Saya Di Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Baru saja Menyelesaikan Konsep Keluarga Mas Maslahah Salah satu Konsep Keluarga Maslahah Itu Kita Kaitkan Dengan Perlindungan Terhadap Hak-hak Dasar Jadi Hiftun Nasal Dan Seterusnya Itu Tapi Sekarang Kita Tambahkan Dengan Hiftun Bia Perlindungan Lingkungan Bahwa Lingkungan Itu Punya Hak Dari Kehidupan Kita Jadi Cinta Lingkungan Apa Namanya Itu Juga Bagian Daripada Hiftul Bia Hubul Bia Itu Juga Menjadi Bagian Dari Kehidupan Seorang Manusia Yang Memperjuangkan Kemaslahatan Di muka Bumi Bahkan Justru Mungkin Salah satu Sikap Yang Paling Perlu Untuk Kita Sekarang Ini Kita Revisi Adalah Bagaimana Kita Menyikapi Bumi Apakah Kita Sudah Menjadi Pengelola Bumi Yang Baik Yang Penuh Kasih Sayang Pada Bumi Untuk Kepentingan Kita Sendiri Itu Jadi Pertanyaan Kita Kembali Solidaritas Sosial Menarik Sambungannya Mulai Dari Islam Rahmatan Alamin Turun Kepada Solidaritas Ukwa Ini Terwujudnya Adalah Dengan Bagaimana Kita Bersolidaritas Sosial Makanya Sedekah Itu Diperbanyak Di bulan Ramadan Bahkan Kita Diwajibkan Untuk Berbagi Kepada Sesama Yang Membutuhkan Di Akhir Bulan Ramadan Yaitu Dengan Zakat Fitrah Kita Selalu Di dalam Al-Quran Sering Sekali Disebutkan Zakat Itu Kalau tidak Salah Ada 32 Kali Disebutkan Di dalam Al-Quran Tetapi Di luar Itu Menafkahkan Harta Kita Kepada Apa Namanya Kepada Di jalan Allah Itu adalah Dengan Memberikannya Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Keadilan Itu Risalah Kenabian Yang Rasulullah Itu Mengubah Jahiliah Masyarakat Jahiliah Yang Serba Menangkalah Kompetisi Menjadi Sebuah Masyarakat Yang Apa Namanya Masyarakat Yang Yang Terstruktur Yang Sistematis Yang Basisnya Adalah Keadilan Gitu Misalnya Kalau yang Dekat Dengan Saya Sebagai Seorang Perempuan Adalah Pada Zaman Sebelum Rasul Perempuan Itu Harta Apa Perempuan Itu Komoditas Dia Bisa Diperjual Belikan Dia Bisa Diwariskan Dia Bisa Di Apa Namanya Diperlakukan Sama Namanya Tidak Punya Hak Apa Apa Lalu Oleh Rasulullah Sesuai Dengan Perintah Allah Ini Diubah Perempuan Menjadi Punya Hak Waris Perempuan Boleh Menolak Bahkan Ketika Dia Dikawinkan Akan Dikawinkan Oleh Keluarganya Dia Boleh Untuk Menolak Laki-laki Diminta Untuk Bermusyawarah Dengan Perempuan Bahkan Menghormati Kebutuhan Perempuan Yang Berbeda Apa Namanya Kebutuhan Perempuan Yang Berbeda Misalnya Fungsi Reproduksinya Membuat Perempuan Diberi Hak Khusus Ruksoh Untuk Ibadah Jadi Perlakuan Terhadap Perempuan Itu Semangatnya Semangat Keadilan Itu Salah satu Contohnya Ini yang paling Dekat dengan Saya Soalnya Sebagai Perempuan Nah Sikap Adil Kepada Sesama Itu Diwujudkan Dengan Apa Namanya Diwujudkan Dalam Perintah Mengingat Yang mengingatkan Kita Bahwa Di dalam Harta kita Ada Harta Orang-orang Biskit Bahwa Bukan Sepenuhnya Harta kita Memang Kita yang Bekerja Tapi Sumpirnya Tetap Dari Allah Sehingga Ada Harta Orang-orang Miskin Di sana Yang itu Harus kita Serahkan Kepada Yang berhak Kalau tidak Hak Orang lain Ini Akan Mencemari Harta Kita Maka Kemudian Kita diminta Untuk Membersihkan Harta Kita Itu Begitu Tapi Intinya Apa Intinya Itu Bagian Dari Keadilan Sosial Jadi Bukan Hanya Sekedar Saya Mau Memberi Karena Saya Orang Yang Lebih Baik Gitu Ya Saya Orang Kaya Saya Mau Memberi Karena Ini Bukan Tetapi Karena Tuntunan Dalam Al-Quran Tuntunan Dalam Dari Teladan Nabi Muhammad Sallallahu Adalah Membangun Keadilan Sosial Dan Itu Kita Penuhi Dengan Solidaritas Sosial Jadi Intinya Begini Mas Saya Ingin Mengajak Teman-teman Untuk Melihat Solidaritas Sosial Itu Bukan Hanya Soal Saya Berlaku Baik Kepada Orang Lain Dengan Menyumbang Seakan Akan Saya Lebih Baik Atau Saya Lebih Tinggi Posisinya Bukan Tetapi Solidaritas Sosial Itu Bagian Dari Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Nah Keadilan Sosial Itulah Yang Menjadi Inti Kemaslahatan Bersama Kalau Kemaslahatan Bersama Ini Bisa Kita Wujudkan Maka Mandat Mewujudkan Islam Sebagai Rahmat Untuk Semesta Akan Bisa Kita Wujudkan Juga Di Ruang Kita Masing-masing Begitu Saya Akhir Disitu Aja Dulu Kalau tadi Bicara Soal Soal Omong-omong Soal Hablu Minanas Hablu Allah Sebetulnya Tadi Ada Ngingatkan Juga Sebenarnya Dalam Islam Ada Tiga Yang Sering Terlewat Hablu Alam Hubungan Kepada Allah Alam Semesta Alam Semesta Itu Yang Tadi Soal Lingkungan Macam-macam Nah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Bisa Kita Apa Ini Ada Ada Dari Disini Banyak Ini Saya Mau pilih Ini Dari Mahmud Mahmud Kafrawi Soal Mana yang Perlu Didang Soal Hibzud Nafes Atau Hibzud Din Mbak Lisa Itu Gak Bisa Dipilih Mas Gak Bisa Dipilih Itu Semuanya Seimang Gitu Justru Dengan Melindungi Apa Namanya Melindungi Jiwa Itu Kita Sedang Mewujudkan Apa Namanya Mewujudkan Apa Apa Ke Beragamaan Kita Gitu Orang Kalau Beragama Kalau Dia Mengakui Bahwa Dia Adalah Kan Kalau Saya Umat Beragama Saya Meyakini Saya Umat Terpilih Ya Mas Ya Pasti Ya Gitu Bahwa Agama Saya Inilah Agama Yang Benar Itu Keyakinan Semua Umat Beragama Tapi Kan Semua Umat Beragama Juga Meyakini Bahwa Tuhan Menciptakan Semesta Tuhan Tidak Hanya Menciptakan Umatnya Saja Apa Kaum Pilihannya Saja Tuhan Itu Menciptakan Semesta Kalau Saya Selalu Meyakini Belajar Dari Gusur Saya Meyakini Bahwa Tuhan Menciptakan Semesta Dengan Hukum Hukumnya Sunatullah Biasanya Kita Menyebutnya Secara Umum Nah Sunatullah Ini Berlaku Bagi Semua Makhluk Bukan Hanya Bagi Umat Yang Terpilih Tadi Gitu Makanya Itulah Yang disebut Cak Nur Dan Kustur Islam Rahmatanil Alamin Titik Gitu Gak Pake Syarat Gitu Kan Nah Ini Yang kemudian Membuat Bagaimana Kita Mewujudkan Keberagamaan Kita itu Justru Dengan Melindungi Jiwa-jiwa Setiap Manusia Yang ada Gitu Jadi Gak Bisa Dipilih Gak Bisa Kemudian Atas Nama Hib Tuddin Kemudian Kita Boleh Membunuh Orang Lain Gitu Atau Mengambil Hidun Nafes Orang Lain Gak Bisa Kita Gak Bisa Kemudian Mendahulukan Hak Kita Untuk Hidup Itu Dibandingkan Dengan Hak Kita Untuk Beragama Itu Juga Gak Bisa Gitu Jadi Gak Gak Bisa Dipilih Jadi Beriringan Beriringan Persis Seperti Tadi Kata Kaya Ahmad Sidiq Tiga Uhuwa Harus Dijalankan Bersama-sama Tidak Bisa Memilih Uhuwa Islamia Didahulukan Dibandingkan Uhuwa Watonia Atau Uhuwa Basaria Beliau Mengingatkan Bersama-sama Loh Gitu Jadi Menurut Saya Tidak Tidak Bisa Dipilih Kalau Ada Orang Yang Kemudian Menganggap Bahwa Demi Hiftudin Dia Maka Orang Lain Itu Tidak Punya Hiftud Nafs Gitu Ya Maka Itu Dia Memahami Agamanya Secara Salah Menurut Saya Oke Ada Lagi Mbak Alisa Dari Hilmi Hudaya Mungkin Nanti Bisa Dialaborasi Dengan Oh Ini Udah Nih Kayaknya Udah Tadi Yang Tadi Kepodilan Lingkungan Saya Kira Oke Ini Ada Teman Dari Palaweli Mandar Subhan Saleh Ini Gus Durian Disana Salam Mbak Alisa Kami Rindu Bisa Nggak Cerita Sedikit Pengalaman Mbak Alisa Melihat Bagaimana Gus Dur Mengaktualisasikan Islam Rahmatan Dengan Yang Berbeda Dengan Orang Lain Yang Berbeda Dengan Orang Lain Yang Berbeda Itu Gus Dur Banyak Banyak Contohnya Seperti Itu Justru Saya Ingin Mengelaborasinya Begini Jadi Teman Teman Itu Banyak Sekali Yang Menganggap Gus Dur Itu Membela Minoritas Membela Minoritas Terus Kemudian Gus Dur Sendiri Pernah Menyampaikan Kepada Saya Bapak Itu Dituduh Antek Yahudi Antek Kristen Antek Amerika Antek Barat Tetapi Beliau Menyampaikan Bahwa Bapak Berangkat Dari Pemahaman Bapak Tentang Islam Begitu Jadi Ketika Gus Dur Berlaku Baik Kepada Sesama Justru Itu Karena Beliau Meyakini Betul Bahwa Beliau Ini Adalah Seorang Hamba Allah Itu Wujud Ketauhitan Beliau Kan Ketauhitan Itu Kita Meyakini Bahwa Kita Adalah Hamba Allah Tugas Kita Adalah Mengabdi Kepada Allah Tadi Itu Dengan Menjadi Halifah Filat Dan Seterusnya Begitu Tetapi Menjadi Hamba Allah Itu Berarti Kita Meyakini Bahwa Makhluk Allah Yang Lain Adalah Hamba Allah Kita Tidak Boleh Menghambakan Mereka Membuat Mereka Menghambakan Dirinya Kepada Kita Kita Tidak Boleh Memperhambakan Diri Kepada Orang Lain Kan Gitu Kita Benar Hamba Hamba Kepada Allah Kan Gitu Nah Hamba Allah Ini Baik Yang Mengakui Allah Yang Kita Sembah Maupun Yang Tidak Itu Tetap Hamba Allah Tetap Ciptaan Allah Gitu Jadi Kemudian Bagi Gustur Mewujudkan Islam Rahmatan Alamin Itu Juga Dengan Membangun Membangun Hubungan Dengan Semua Orang Di Dalam Alam Semesta Ini Siapapun Yang Bisa Apa Namanya Bekerja Sama Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Mereka Adalah Orang Orang Yang Diajak Apa Namanya Adalah Teman Kita Sahabat Kita Untuk Kita Bekerja Bersama Sama Orang Orang Yang Dilemahkan Maka Mereka Yang Harus Kita Bela Begitu Jadi Ketika Gustur Membela Kaum Minoritas Di Indonesia Itu Sangat Mudah Untuk Melihat Bahwa Itu Berangkat Justru Dari Semangat Untuk Mewujudkan Islam Sebagai Rahmat Jadi Bukan Sekedar Ayo Berkawan Baik Bukan Sekedar Begitu Tetapi Justru Karena Upaya Untuk Mewujudkan Islam Sebagai Rahmat Sehingga Kemudian Gustur Sangat Jelas Beliau Meneladani Rasulullah Dalam hal Memperjuangkan Keadilan Karena Itu Kalau Gustur Sedang Membina Membina Membela Ya Allah Mau Ngomong Membela 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 Kelompok-kelompok Yang sedang Dilemahkan Maka Itu Upaya Gustur Untuk Menegakkan Keadilan Gustur Tidak pernah Melihat Siapa Mereka Misalnya Begini Kaum Nelayan Dan Petani Di Lereng Gunung Muria Itu Dibela oleh Gustur Ketika Gunung Muria Mau Diubah Menjadi PLTN PLTN Ya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Lalu Gustur Juga Membela Apa Namanya Teman-teman Ahmadiyah Misalnya Gitu Dari Perampasan Hak-hak Kewarga Negaraan Mereka Gustur Membela Apa Namanya Kelompok Minoritas Agama Gustur Juga Membela Kelompok Tionghoa Gitu Dengan Merevoke Impress Diskriminatif Terhadap Masyarakat Tionghoa Di Indonesia Gustur Juga Mengembalikan Harkat Dan Martabat Masyarakat Papua Semuanya Sama Semangatnya Semangat Menegakkan Keadilan Jadi Kalau Ditanya Bagaimana Apa Namanya Gustur Itu Membangun Mengaktualisasikan Islam Rahmatan Nila Alamin Dengan Kelompok Yang Berbeda Itu Wujudnya Dengan Menegakkan Keadilan Untuk Semua Tanpa Membeda Bedakan Tanpa Memberikan Syarat Begitu Jadi Kita Memberi Karena Kita Orang Muslim Kita Menegakkan Keadilan Karena Kita Orang Muslim Bukan Karena Saya Diperlakukan Baik Atau Saya Lagi Punya Kepentingan Sama Dia Gitu Subhani Itu Banyak Sekali Sebetulnya Contoh Contohnya Contohnya Banyak Ini Ada Dari Sodik Bandung Ini Saya Cek Bisa Nggak Diceritain Gimana Anggur Sudaran Canur Di Mekah Wah Saya Juga Nggak Tau Ini Kalau Yang Ini Agak Susah Kita Pakai Syarat Di Mekah Lagi Kalau Interaksi Di Indonesia Saya Paham Tapi Kalau Di Mekah Saya Kurang Paham Mas Interaksinya Bagaimana Iya Ini kan Problem Gini Mbak Lisa Jadi Kebanyakan Orang Itu Saya Nggak Tahu Ada Berapa Yang Kadang-kadang Suka Men Challenge Kita Di Dalam Kehidupan Nyata Sehari-hari Itu Bahwa Kesalahan Individual Menjadi Sangat Penting Jadi Simbolik Formalistik Menjadi Sangat Penting Sementara Ada Yang Untuk Apa Yang Tadi Dibilang Sikap Solidar Kita Berempati Sama Orang Lain Katakan Misalnya Begini Dalam Kondisi Covid Kita Ada Pilihan Untuk Sholat Di rumah Berjamaah Di rumah Semua Agama Ibadah Di rumah Atau Di rumah Ibadah Pilihan Kerinduan Untuk Datang Ke rumah Ibadah Itu Menjadi Lebih Kuat Sementara Saat Yang sama Ada Ancaman Di situ Kita Tidak Tahu Situasinya Seperti Apa Itu Gimana Mbak Lisa Satu Orang Itu Kalau Dilarang Jadi Mereka Itu Orang Kalau Dilarang Itu Terus Lebih Apa Ya Kayaknya Lebih Kukuh Gitu Padahal Kalau Pada Saat Tidak Dilarang Ya Ya Biasa Aja Begitu Jadi Menurut Saya Kita Harus Membedakan Antara Kerinduan Untuk Beribadah Di rumah Ibadah Gitu Ya Kerinduan Atas rumah Ibadah Dengan Beribadah Di rumah Sebetulnya Yang Paling Penting Kita Harus Bisa Membuat Hierarkinya Gitu Hierarki Kita Yang Paling Penting Apa Sih Gitu Apakah Ibadahnya Apakah rumah Ibadahnya Sama Dengan Sebetulnya Sebetulnya Ini Mirip Sekali Kalau Menurut Saya Dengan Meletakkan Agama Sebagai Senter Kehidupan Kita Atau Meletakkan Tuhan Sebagai Senter Kehidupan Kita Itu Dua Hal Yang Berbeda Gitu Agak Berat Sini Yang Ini Tetapi Jangan Jangan Kita Selama Ini Juga Bisa Terjebak Oleh Meletakkan Agama Di Sebagai Senter Kehidupan Kita Bukan Tuhan Gitu Sehingga Kemudian Atas Nama Agama Kita Kita Kemudian Tidak Bisa Membedakannya Atas Nama Tuhan Dengan Atas Nama Si Organisasi Agama Bahkan Bukan Agamanya Tapi Organisasi Agama Gitu Itu Yang Membuat Orang Jadi Jadi Gamang Sendiri Apalagi Kita Tahu Mas Problem Kita Itu Adalah Apa Kontestasi Kepala Dan Hati Publik Masyarakat Apa Namanya Awam Gitu Kalau Yang Memenangi Hati Masyarakat Awam Itu Adalah Pola Keberagamaan Praktek Keberagamaan Yang Substantif Itu Hasilnya Akan Sangat Berbeda Dengan Kalau Yang Mainstream Itu Adalah Praktek Keberagamaan Yang Formalistik Formalistik Itu Cak Nur Cak Nur Gustur Itu kan Sangat Kuat Membuat Distingsi Antara Praktek Beragama Yang Substantif Karena Itu Inklusif Karena Kalau Dia Substantif Kalau Dia Substantif Dia Akan Kembali Kepada Tadi Itu Sunatullah Hukum Hukum Allah Yang Berlaku Pada Semua Makhluknya Bukan Hanya Kepada Umat Sunat Tungton Itu Tidak Mungkin Berlaku Hanya Kepada Umat Itu Tidak Mungkin Sunat Tungton Mengenai Semua Orang Yang Namanya Melanggar Hukum Allah Itu Pasti Hukum Semesta Yang Dalam Semesta Ini Sudah Pasti Hasilnya Sama Contoh Paling Gampang Begini Diet Diet Saya pakai Contoh Yang Gampang Orang Mau Diet Orang Mau Kurus Mau Mengurangi Berat Badan Dengan Cara Shortcut Singkat Atau Dengan Cara Mengubah Pola Hidupnya Lebih Sehat Menaati Hukum Allah Yang Mengambil Jalur Yang Lebih Sustainable Mengubah Pola Hidup Dengan Bayi Tidak Dengan Shortcut Atau Crash Diet Yang Banyak Sekali Menimbulkan Korban Itu Jadi Sebentar Saya kok jadi kehilangan Alur Poinnya adalah Jangan Sampai Kemudian Kita ini Lebih sibuk Dengan Ritual Dan Lebih sibuk Dengan Hal-hal Tanpa Kita Kembali Ke Esensi Ke Substansi Substansi Kita Beribadah Bukan Berkerumun Di rumah Ibadah Berkerumun Di rumah Ibadah Apalagi Saat ini Ketika Berkerumun Itu Membahayakan Jiwa Maka Hukumnya Itu Berubah Itu Geser Tidak Lagi Menjadi Tidak Lagi Menjadi Sunnah Tetapi Bahkan Menjadi Apa Namanya Membahayakan Apa Bahkan Bisa Jadi Haram Itu Nanti Kan Gitu Ketika Kita Membahayakan Jiwa Diri Kita Sendiri Jiwa Kita Sendiri Jiwa Orang-orang Di rumah Kita Kalau Kita Ibadah Seperti Beberapa Masjid Yang Sudah Dicatat Atau Seperti Kasus Di Goa Misalnya Berkumpul Berkumpulnya Baik-baik Tetapi Berkumpul Pada Masa Pandemi Sekarang Kita Tahu Dari Goa Klaster Goa Itu Banyak Sekali Kasus Yang Muncul Di Berbagai Tempat Bukan Hanya Di Goa Tapi Sekarang Di Kalsel Kalsel Itu Sampai Kemarin Ada 56 Yang Meninggal Sebagiannya Adalah Klaster Dari Goa Nah Kumpul-kumpulnya Di sana Mereka Beribadah Tapi Kalau Membahayakan Berarti Menjadi Geser Jadi Bukan Makruh Lagi Tapi Bisa Menjadi Haram Yang Penting Adalah Ibadah Dan Ibadah Kita Sebetulnya Tidak Bisa Disekat Oleh Tempat Ya Poinnya Sebetulnya Soal Soal Ketika Kita Memakai Masker Keluar Rumah Atau Kita Beribadah Di rumah Itu Bagian Dari Cara Respek Kita Hormat Kita Terhadap Tenaga Medis Tengah Berusaha Segala Terhadap Peraturan Yang Sedang Berlaku Oke Anyway Ini ada lagi Pertanyaan Mbak Lisa Ini dari Fahrul Patilow Bagaimana Bagaimana Mbak Lisa Membaca Ruang Interaksi Keagaman Yang Saat Ini Mengalami Pergeseran Oke Kalau Saya Melihatnya Tadi Sudah Sempat Saya Sebutkan Bahwa Sekarang Ini Ada Kontestasi Antara Praktek Beragama Yang Substantif Inklusif Dengan Praktek Beragama Yang Apa Eksklusif Dan Formalistik Gitu Kalau yang Substantif Inklusif Dia Meyakini Bahwa Hukum Tuhan Itu Berlaku Untuk Semuanya Karena Itu Substantif Karena Inklusif Gitu Gustur Cak Nur Meyakini Bahwa Ajaran Kebaikan Itu Bagian Dari Sunatullah Oh ini Tadi Saya Tersesatnya Disini Mas Ajaran Kebaikan Keadilan Keharmonisan Itu Adalah Bagian Dari Sunatullah Gitu Ya Karena Dia Bagian Dari Sunatullah Maka Dia Berlaku Untuk Semua Gitu Apa Namanya Kita Juga Tidak Pernah Tahu Apakah Ada Nabi-Nabi Yang Khusus Diutus Pada Masyarakat Yang Berbeda-beda Di Luar Kita Gitu Ya Di Luar Agama Kita Sendiri Kan Begitu Jadi Tetapi Hukum Allah Sama Keadilan Keharmonisan Tolong Menolong Solidaritas Berbagi Ruang Itu Adalah Hukum Allah Gitu Sunatullah Kalau Kita Mengikuti Menjaga Sunatullah Itu Maka Kita Kemudian Bisa Bergerak Ke arah Apa Namanya Ke arah Kemaslahatan Tugas Itu Gitu Nah Karena Itu Praktek Beragama Yang Substantif Itu Kemudian Membawa Karakter Inklusif Gitu Karena Meyakini Hukum Itu Hukum Ongel Itu Substantif Itu Gitu Jadi Saya Sebagai Orang Islam Meyakini Ketauhitan Saya Begini Tugas Saya Begini Kewajiban Saya Begini Karena Itu Saya Merangkul Dan Meng-include Inklusif Terhadap Semua Yang Berbeda-beda Karena Mereka Toh Juga Adalah Ciptaan Ongel Nah Berbeda Dengan Eksklusif Karena Yang Eksklusif Ini Meyakini Bahwa Sayalah Pilihan Ongel Karena Itu Sayalah Pemilik Bumi Gitu Nah Kalau Sayalah Pemilik Bumi Ini Kemudian Dia Ketemu Dengan Mayoritarianisme Maka Ini Gawat Mas Gitu Kenapa Karena Mayoritarianisme Itu Paham Dalam Kehidupan Demokrasi Yang Menyederhanakan Demokrasi Itu Sebagai Yang Mayoritas Yang Menang Gitu Yang Mayoritas Yang Berhak Menentukan Segalanya Tidak Pakai Apa Namanya Hidul-hidul Itu Sebagai Panduan Tidak Pakai Hak Konstitusi Konstitusi Sebagai Panduan Tidak Pakai Kalau Istilah Kiai-i Itu Mu'ahad Dahuat Taniah Sebagai Panduan Gitu Pokoknya Saya Mayoritas Karena Itu Semuanya Harus Sesuai Maunya Saya Maunya Kelompok Saya Gitu Gak Ada Kesepakatan Berbangsa Itu Disitu Tapi Yang Paling Penting Adalah Kemauan Saya Jadi Kalau Orang Meyakini Bahwa Saya Ini Pemilik Bumi Ini Karena Saya Adalah Umat Yang Diberi Keistimewaan Oleh Tuhan Karena Tuhan Adalah Tuhan Saya Saya Adalah Pemilik Muka Bumi Ini Dan Saya Mayoritas Disini Maka Ajaran Agama Saya Harus Diformalkan Gitu Itu yang Praktek Kehidupan Beragama Yang Eksklusif Formalistik Karena Dia Eksklusif Dia Menegasikan Kehadiran Orang-orang Yang Berbeda Makanya Kenapa Istilah Kafir Itu Sering Sekali Digunakan Oleh Kelompok Kelompok Yang Memasarkan Apa Memperjuangkan Ideologi Ini Orang-orang Yang Memperjuangkan Ideologi Eksklusif Formalistik Sudah Pasti Akan Menggunakan Terminologi Kafir Secara Sistematis Mengapa Karena Kafir Itu Yang Akan Menandai Bahwa Kamu Harus Tunduk Pada Saya Kalau Kamu Tidak Mau Tunduk Pada Saya Kamu Harus Keluar Dari Sini Karena Ini Adalah Wilayah Mayoritas Haya Mayoritas Makanya Bagaimana Cara Menyikapi Apa Namanya Tegangan-tegangan Yang ada Sekarang Adalah Dengan Mengembalikan Praktek Kehidupan Beragama Yang Substantif Inklusif Itu Seperti Yang Diajarkan Oleh Para Kalau Kita Yang Muslim Oleh Para Masayih Para Ulama-ulama Kita Yang Guru-guru Kita Yang Terdahulu Dan Kalau Sekarang Sebetulnya Mainstream Kehidupan Islam Di Dunia Itu Itu Tetap Islam Yang Substantif Inklusif Ini Gitu Jadi Misalnya Di Sheikh Lazar Misalnya Atau Para Hukama Itu Itu Semuanya Kan Mereka Tetap Mendorong Praktek Kehidupan Beragama Islam Yang Inklusif Substantif Substantif Inklusif Bukan Yang Eksklusif Formalistik Gitu Iya Waktu kita Tinggal 7 menit Mbak Alisa Tapi Masih ada Dua Oke Ini Saya Mau nyambung Pertanyaan Dari Dirman Dirman Alfatih Bagaimana Tanggapan Mbak Alisa Terkait Bully Sebagai Pembuktian Keakraban Di Satu Sisi Ini Sebenarnya Ini Urusan Keluarga Di Satu Sisi Dinilai Kurang Bagus Secara Etis Namun Di Sisi Lain Suga Dianggap Sudah Biasa Iya Tadi Malam Saya Sama Anak Saya Kita Baru Membicarakan Soal 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 Bagaimana Ketika Perilaku Kita Atau Komen Kita Satu Sama Lain Itu Dianggap Komen Yang Sangat Biasa Dan Orang Bisa Menerima Kok Gitu Tapi Saya Juga Teringat Anak Saya Yang Sulung Sekarang Udah 19 tahun Tapi Waktu Dia Umur 9 Tahun Atau 10 Tahun Dia Bertanya Begini Ke Saya Bu Emang Benar Kita Nggak Boleh Menyebut Kata Banci Apa Benar Kita Nggak Boleh Menyebut Kata Bodoh Atau Tolol Kapan Kita Boleh Menyebut Kata Itu Kapan Kita Tidak Boleh Menyebut Kata Itu Terus Saya Menyampaikan Begini Semua Kata Itu Tergantung Dari Pemaknaan Yang Kamu Lekatkan Kamu Gunakan Apa Kata Itu Kamu Gunakan Untuk Apa Semua Kata Baik Kalau Tidak Kalau Untuk Membawa Kebaikan Tapi Suatu Kata Menjadi Buruk Kalau Dia Membawa Sikap Merendahkan Orang Lain Atau Membawa Kemudorotan Gampangannya Kata Banci Atau Tolol Atau Goblok Atau Bodoh Kalau Kamu Gunakan Untuk Merendahkan Orang Lain Dia Menjadi Kata Kata Yang Tidak Boleh Kata Kata Yang Terlarang Tapi Kalau Itu Digunakan Untuk Apa Namanya Tidak Untuk Merendahkan Orang Lain Maka Tidak Tidak Apa Apa Misalnya Contohnya Saya Dulu Punya Teman Teman Waria Yang Sekarang Disebutnya Sebagai Transpuan Dulu Mereka Menyebut Dirinya Mbak Mbak Siwar Antar Mereka Mereka Kemudian Saling Bercanda Seperti itu Kok Tidak 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 Bahkan Bukan 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 Seorang Transpuan Itu Kan Dia Melakukan Dua Hal Yang Pertama Dia Merendahkan Si Transpuan Sebagai Manusia Yang Kedua Dia Merendahkan Temannya Gitu Nah Jadi Bullying Itu Berbahayanya Kan Karena Dia Merendahkan Itu Tadi Bukan Bercandanya Itu Harus Dibedakan Antara Bercanda Dengan Bullying Ini Kenapa Pembicaraan Ini Kita Ngomong Solidaritas Sosial Jadi Bullying Gak 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 Santu Mumpul Ngobrol Ngobrol Tapi Intinya Adalah Kita Perlu Pekah Terhadap Itikat Dibalik Sebuah Tindakan Dibalik Sebuah Istilah Begitu Kalau Istilah Istilah Itu Digunakan Untuk Merendahkan Maka Istilah Itu Harus Kita Ganti Dengan Istilah Yang Lebih Memberdayakan Dan Lebih Adil Lebih Adil Lebih Adil Oke Ini Ada Dari Rai Aryono Bagaimana Meredah Mereka Yang Eksklusif Formalistik Tadi Secara Sistematis Supaya Indonesia Lebih Damai Katanya Ya Kalau Itu Membutuhkan Kerja Keras Kita Saya Sebagai Murid Gustur Dan Cak Nur Meyakini Bahwa Kontestasi Itu Harus Dilakukan Dengan Penuh Kemartabatan Jadi Kita Juga Tetap Harus Berlaku Adil Orang Alma Hidayah 8 Itu Jelas Sekali Bahwa Kita Harus Berlaku Adil Bahkan Kepada Mereka Yang Kita Benci Apalagi Ini Saudara Walaupun Mereka Ini Mempunyai Ideologi Yang Berbeda Mereka Itu Tetap Saudara Kita Tetap Saudara Sebakta Tetap Saudara Kemanusiaan Bahkan Tetap Kalau Saya Yang Kita Tolak Adalah Perlaku Terorisme Itu Kita Tolak Tapi Kalau Ideologi Yang Berbeda Itu Maka Ini Adalah Persoalan Kontestasi Saja Siapa Yang Lebih Mampu Menyampaikan Dakwahnya Siapa Yang Lebih Mampu Untuk Membentuk Membentuk Masyarakatnya Kalau Kita Ingin Memenangi Pertarungan Kalau Kita Ingin Agar Praktek Kehidupan Beragama Yang Substantif Inklusif Itu Yang Menguat Di Indonesia Maka Sebaiknya Kitalah Yang Siap Untuk Menjadi Penggeraknya Bukan Kemudian Menindas Orang-orang Lain Itu Juga Tidak Baik Itu Juga Tidak Sesuai Dengan Prinsip Kemaslahatan Dan Prinsip Keadilan Gitu Tinggal Masalah Kuat-kuatan Saja Sebagian Masyarakat Menunggu Pemimpinnya Menunggu Siapa yang Akan Menggerakkan Mereka Banyak Dalam Sebuah Pengajian Bersama Gitu Dengan Fundraising Dengan Jualan Ini Itu Terus Saya Dikas Tahu Teman Saya Jangan Membeli Dari Orang Yang Tidak Seagama Dengan Kita Karena Itu Nanti Akan Dipakai Untuk Shiar Mereka Itu Harus Bagaimana Ya Pertanyaannya Begitu Nah Kalau Menurut Saya Teman Saya Ini Yang Polos Ini Ini Karena Dia Tidak Mendapatkan Informasi Yang Berbeda Dari Kita Kita Gitu Nah Kalau Kita Rajin Menyampaikan Kepada Di sekeliling Kita Orang-orang Di sekeliling Kita Bahwa Beragama Yang Substantif Inklusif Itu Adalah Beragama Yang Juga Akan Membawa Kita Kepada Tuhan Maka Mereka Mereka Ini Juga Akan Lebih Mudah Untuk Mengatur Dirinya Sendiri Teman Saya Itu Karena Bertanya Pada Sebuah Forum Pengajian Maka Kemudian Dia Mendapatkan Jawaban Gitu Ketika Sudah Mendapatkan Jawaban Maka Bagi Dia Mudah Untuk Mengatur Perlakunya Nah Ayo Kita Bantu Teman-teman Kita Yang Seperti Ini Yang Masih Awam Dalam Hal Agama Yang Masih Awam Dalam Hal Pemahaman Kehidupan Yang Kehidupan Beragama Yang Substantif Inklusif Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Yang Sebanyak Banyak Seperti Yang Dilakukan Mas Rozi Sore Hari Ini Di Nur Hal Majid Society Memang Ini Pertanyaannya Ada Sebetulnya Menyambung Pertanyaan Jawaban Mbak Alisa Barusan Soal Bagaimana Menginternalisasikan Pikiran-pikiran Semacam Ini Kepada Tokoh-tokoh Panutan Di Masyarakat Itu Sebetulnya Bekerja Aja Kita Mulai Aja Melakukan Apa Namanya Kita Sing Masing-masing Setiap Kita Punya Saya Dulu Sama Mbak Inaya Saya Pernah Bilang Setiap Kita Punya Punya Tanggung jawab Moral Apalagi Orang Yang Punya Otoritas Punya Keluarga Yang Lebih Baik Katakan Begitu Punya Otoritas Untuk Menjelaskan Itu Sampaikan Saja Ke Masyarakat Soal Apalagi Pemutan Itu Penting Juga Memberikan Mereka Kengetahuan Baru Atau Kesadaran Tentang Bagaimana Hidup Bersama Bagaimana Teribat Yang Subtantif Betul Yang namanya Pemimpin Lebih sedikit Daripada Pengikut Nah Sekarang Bagi teman-teman Yang ada disini Saya Meyakini Teman-teman Yang ada disini Adalah teman-teman Yang Mampu Menjadi Pemimpin Dan Penggerak Kenapa Karena Kalau pengikut Biasanya Nggak ikut Acara Gini-gini Mas Nyari IG-nya Yang Lebih Happy Happy Fun Jadi Orang-orang Yang ada disini Adalah orang-orang Yang menurut saya Sudah punya Komitmen Lebih tinggi Yang ingin Berkontribusi Ingin berkhidmah Lebih Banyak Baik Untuk Bekal Keakhirat Maupun Untuk Memperbaiki Masyarakat Yang namanya Pemimpin Pemimpin itu Selalu Tumbuh Berkembang Selalu Belajar Selalu Mengasah dirinya Tadi Mengasah Gergaji Dan Selalu Berupaya Untuk Mempengaruhi Lingkungan Di sekitarnya Untuk Menjadi Lebih Baik Gitu Mari kita Letakkan Tugas Tadi Ini Apa Namanya Target Tadi Harapan Tadi Untuk Membangun Indonesia Yang Praktek Kehidupan Beragamanya Kembali Ke Masa Lalu Yang Substantif Inklusif Itu Mari kita Letakkan Beban Itu Kepada Pundak Kita Masing-masing Diri kita Masing-masing Mengambil Porsi kita Masing-masing Kita Tidak Harus Menjadi Caknur Atau Menjadi Gusur Susah Mas Susah Saya juga Saya juga Nggak mau Dan Nggak berani Kalau disuruh Menjadi Gusur Tetapi Semua Dari kita Pasti punya Kapasitas kita Masing-masing Yang paling penting Adalah Niat kita Etika Kita Adalah Untuk Untuk Mewujudkan Kalau yang muslim Untuk Mewujudkan Islam Rahmatan Alamin Kalau untuk Yang agama Agama yang Berbeda Untuk Mewujudkan Spiritualitas Mereka Masing-masing Oke Mbak Lisa Saya agak Terburu-buru Karena Kita udah Mau Kehabisan Waktu Saya Khawatir Ini Off Sendiri Oh Oke Terima kasih Terima kasih Banyak Waktunya Mbak Lisa Teman-teman Sekalian Terima kasih Sudah hadir Di Sore ini Besok kita Penutupan Besok dengan Mas Wahyun Nafis Terakhir Sesi terakhir Jadi Masih bisa Bersama-sama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh